Suling emas naga siluman, jilip 33. Biarpun dia telah memiliki ilmu-ilmu silat tangan kosong yang liai, akan tetapi jangan disangka bahwa Chin Leong asing dengan senjata. Sama sekali tidak, dia pandai mainkan 18 macam senjata, terutama ilmu pedang. Melihat pemuda itu sudah memegang senjata, Cuhonbu yang tidak mau bersikap sungkan-sungkan lagi lalu menggerakkan sabuk emasnya di atas kepala, diputar-putar makin lama makin cepat, lalu berkata, orang muda, lihat seranganku. Tiba-tiba dari gulungan sinar emas itu mencuat sinar berker depan yang menyambar ke arah kepala Chin Leong, dibarengi dengan tangan kiri yang mencengkeram ke arah dada. Sungguh merupakan serangan yang amat dasyat, sekaligus menyerang dengan sabuk emas dan tangan kiri. Entah mana di antara keduanya itu yang lebih berbahaya, karena harus diakui bahwa hawa pukulan tangan kiri yang mencengkeram itu tidak kalah kuatnya dibandingkan dengan hawa pukulan sabuk emas yang menandakan bahwa tangan itu tidak kalah kuatnya dibandingkan dengan senjata itu. Chin Leong bersikap waspada. Dia maklum bahwa lawannya ini lebih lihai daripada Chul Seng Bu tadi. Sedangkan terhadap Chul Seng Bu ia pun hanya memperoleh kemenangan tipis, maka dia tahu bahwa sekali ini dia menghadapi lawan yang amat tangguh dan dia harus berhati-hati. Melihat serangan itu, dia pun menangkis dengan pedangnya ke atas, dan mendorongkan tangannya ke depan untuk menyambut cengkeraman tangan kiri lawan. Teringkok. Plak. Keduanya terdorong mundur oleh pertemuan senjata dan tangan itu, dan Chin Leong dapat merasakan betapa tenaga orang ini amat kuat, lebih kuat daripada tenaga Chul Seng Bu dan dia merasa betapa tubuhnya tergetar oleh dua adu tenaga tadi. Tetapi, Chin Leong tidak sempat berpikir lebih banyak lagi karena kini terdengar suara berdesing-desing dan pandang matanya menjadi silau melihat gulungan sinar keemasan yang menyambar-nyambar dengan amat dasyatnya. Gulungan itu membungkus diri Chul Seng Bu, dan suara berdesing-desing itu makin lama makin nyaring. Sinar-sinar yang mencuat dari gulungan emas yang merupakan tembok benteng itu makin gencar menyerangnya sehingga pemuda ini terpaksa harus memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Dia merasakan desakan yang amat kuat dari gulungan sinar keemasan itu dan setiap kali pedangnya menangkis, terdengar suara nyaring dan dia merasa telapak tangannya perih sekali. Memang hebat sekali ilmu kepandayan Chul Seng Bu itu. Untuk selamat kurang lebih 30 jurus sabuk emasnya merupakan gulungan sinar yang menghujankan serangan kepada Chin Leong, membuat pemuda itu sibuk sekali menangkis dan hampir tidak ada kesempatan untuk membalas serangan lawan. Kemudian secara mendadak gulungan sinar keemasan itu lenyap dan kini Chul Seng Bu melakukan serangan satu-satu dengan gerakan lambat. Akan tetapi, setiap kali sabuk emas itu menyambar terdengar suara angin dasyat menghembus dan begitu Chin Leong menangkisnya, pemuda ini berseru kaget karena tenaga yang terbawa oleh sabuk itu sedemikian kuatnya sehingga kuda-kuda kakinya tergeser dan hampir dia terhuyung, dan selain tenaga yang amat kuat ini, juga dia merasa betapa ada hawa panas menjalar ke seluruh lengannya. Tahulah dia bahwa lawannya kini benar-benar telah mengerahkan seluruh tenaga simpanannya. Dia pun berusaha untuk balas menyerang, bahkan kini dia berusaha sedapat mungkin untuk menghindarkan pertemuan senjata secara langsung karena dia maklum bahwa tenaga singkangnya masih kalah kuat dibandingkan dengan orang ini. Akan tetapi, gerakan cuhan bu yang lambat itu ternyata amat aneh dan di sekitar tubuhnya seolah-olah ada gulungan tenaga yang tak nampak sehingga tiap kali pedang bantok kiam di tangan Chin Leong balas menyerang, ujung pedang itu menyeleweng seperti ditangkis oleh hawa yang amat kuat. Sementara itu, setiap kali menyerang sabuk emas tidak dapat dielakan lagi karena biarpun gerakan sabuk itu lambat, namun seolah-olah dapat mengikuti kemanapun Chin Leong mengelak. Oleh karena ini, pemuda itu terpaksa menangkis dan menangkis lagi dan makin lama tangkisannya menjadi semakin lemah karena memang berat rasanya menangkis sabuk itu sehingga lewat beberapa lama kemudian, setiap kali menangkis dia tentu terhuyung ke belakang. Patut diketahui bahwa ketika dia melawan cuh seng bu tadi, keadaannya dengan lawan itu seimbang hingga Chin Leong terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaganya. Oleh karena itu, setelah kini dia berhadapan dengan cuhon bu, yang memiliki kepandaian lebih tinggi dan juga tenaga lebih kuat dibandingkan dengan adiknya, tentu saja Chin Leong menjadi lelah dan semakin lama tenaganya menjadi semakin lemah. Betapapun juga, dengan bantok kiam di tangannya, pedang yang juga ditakuti oleh cuhon bu yang mengenal pedang beracun yang amat berbahaya, dia masih mampu bertahan sampai seratus jurus dia belum juga kalah, walaupun sudah berkali-kali dia terhuyung ke belakang. Tentu saja Wan Ceng memandang dengan penuh khawatir, alisnya berkerut dan beberapa kali dia mengepal tinju tangannya. Hanya kau kok cuh yang masih tetap tenang saja karena biarpun dia juga maklum bahwa putranya itu akan kalah, namun dia percaya bahwa Chin Leong mampu menjaga diri sehingga tidak sampai terancam keselamatannya. Cuhan bu memang telah mengeluarkan semua kepandaiannya. Baginya, perkelahian itu adalah soal hidup atau mati, karena kalau dia kalah, biarpun andai kata dia masih hidup, namun dia dan adiknya seperti telah mati saja, akan mengundurkan diri dan menjadi pendeta dengan mencukur gundul kepala mereka. Inilah sebabnya mengapada menyerang dengan ganas tanpa mempedulikan lagi apakah serangannya itu akan menewaskan lawannya. Melihat betapa lawannya itu semakin kuat dan semakin ganas, mendadak Chin Leong mengeluarkan pekek melengking nyaring dan tubuhnya sudah meluncur ke depan, dia sudah mengeluarkan ilmu Chin Leong hokte dengan menggunakan pedang bantok kiam. Tubuhnya meluncur ke depan, disambung oleh pedangnya, menerjang ke arah lawan dengan kekuatan yang amat dasyat. Melihat ini Cuhan bu terkejut. Dia maklum bahwa ilmu ini luar biasa sekali dan tadi adiknya juga kalah oleh ilmu ini. Maka dia pun meloncat ke depan menyambut, sambil memutar sabuk emasnya. Terangin, plak. Kini nampak pedang Chin Leong terlempar ke atas dan pemuda itu sendiri terguling. Akan tetapi dia sudah dapat meloncat lagi ke atas dan menyambar pedannya, siap untuk menyerang lagi. Pada saat itu, kau kok cu mencelat ke depan dari atas kursinya. Cukup, Chin Leong. Engkau telah kalah katanya. Pemuda itu pun tidak membantah karena harus diakuinya bahwa dia telah kehilangan pedang tadi, dan juga pundaknya telah beradu dengan ujung sabuk emas dan biarpun tulang pundaknya tidak patah, namun lengan kirinya itu menjadi setengah lumpuh dan kalau digerakan menjadi nyeri sekali pada pundaknya. Jelaslah bahwa kalau dia meju melawan lagi sama artinya dengan bunuh diri, maka dia pun menjurah ke arah Cuhanbu dan kembali ke tempat duduknya, disambut oleh ibunya yang segera memeriksa pundaknya. Pundak itu matang biru. Wan Cheng cepat mengeluarkan koyo hitam, melumarkan koyo itu dengan hawa panas dari telapak tangannya dan menempelkan koyo itu di pundak putranya, dan menyuruh putranya menelan dua butir pelah hitam. Kemudian keduanya duduk menonton pertandingan antara kau kok cu dan Cuhanbu dengan penuh perhatian setelah Wan Cheng menyimpan kembali pedang bantok hiam. Sementara itu, tadi kau kok cu telah menghadapi Cuhanbu dan berkata, saudara cu, sekarang keadaan kita satu-satu. Marilah kita menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Silakan kau mengeluarkan senjata, kau tai hiap, kata Cuhanbu dengan sikap masih menghormat. Aku tidak pernah mempergunakan senjata. Majulah tentang naga sakti gun pasir. Cuhanbu percaya akan kata-kata ini dan tidak menganggap pendekar itu memandang rendah kepadanya. Maka dia pun tidak sungkan-sungkan lagi dan sudah memutar sabuk emasnya serta menyerang dengan gerakannya yang lambat namun mantap dan amat kuat itu. Tadi ketika Cuhanbu bertanding melawan Chin Leong, kau kok cu sudah menyaksikan gerakan-gerakannya dan sebagai seorang ahli silat tinggi yang sudah matang, sekali lihat saja dia sudah tahu akan sifat-sifat ilmu silat lawan ini. Memang harus diakuinya bahwa jarang dia melihat orang memiliki ilmu silat sehebat keluarga cu ini. Ilmu silat mereka adalah ilmu silat asli, ilmu silat keluarga yang telah dilatih secara sempurna sekali dan pada waktu itu, kiranya jarang menjumpai orang-orang dengan ilmu setinggi yang dimiliki keluarga cu ini. Karena dia sudah tahu akan sifat ilmu silat lawan, maka kini dia tahu bagaimana harus menghadapinya. Tadi dia memperhatikan gerakan Cuhanbu. Ketika menghadapi Chin Leong, orang ini kadang-kadang mempergunakan kecepatan yang luar biasa selama beberapa puluh jurus, menghujankan serangan tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang, lalu dia mengubah gerakannya menjadi lambat-lambat sekali. Akan tetapi kau kok cu maklum bahwa justru kalau bergerak lambat-lambat inilah maka orang ini amat berbahaya karena di sini letak seluruh kekuatannya. Kalau Cuhanbu bergerak perlahan-lahan dan lambat-lambat itu maka dia amat kuat dan seolah-olah tubuhnya dikelilingi oleh benteng yang tidak nampak dan kekuatan dalam yang dirasyat. Oleh karena itu, ketika Cuhanbu mulai menyerang dengan gerakan lambat-lambat itu, kau kok cu tidak mau membalas serangan, bahkan dia hanya mengelak saja selalu menanti lawan menyerang untuk dielakkan dengan amat mudah tentunya, karena memang serangan-serangan Cuhanbu itu biarpun amat mantap dan kuat, namun lambat-lambat datangnya. Karena tidak melihat lawan dapat dipancing dengan gerakan lambat, Cuhanbu menjadi tidak sabar lagi. Dia mengeluarkan suara lengkingan tinggi yang menggetarkan jantung karena dia telah mengerahkan hikangnya yang dihimpun ketika dia berlatih suling, dia mulai menyerang dengan cepat. Diam-diam kau kok cu merasa girang. Akan tetapi dia masih tetap mengelak ke sana sini dan sekali-kali menangkis dengan tangan kanannya dan hanya membalas serangan lawan dengan kerus sembarangan saja, dengan tamparan-tamparan tangan kanan yang mengandung angin bersuitan. Melihat betapa lawannya bersikap tenang dan seperti tidak sungguh-sungguh. Cuhanbu mulai marah. Dia mulai mengira bahwa sinaga sakti gulung pasir ini memandang ringan padanya. Gerakannya dipercepat hingga makin lama gulungan sinar keemasan itu menjadi makin lebar, dan tubuhnya lenyap sama sekali dalam bungkusan gulungan sinar. Kau kok cu menanti sampai gerakan itu tiba pada kecepatan puncak, kemudian tiba-tiba dia membentak dan tubuhnya sudah meluncur ke depan, seperti sebatang anak panah, atau seperti seekor naga terbang, menyerang ke depan, dan lengan baju kirinya yang kosong itu bergerak-gerak dan seperti hidup. Melihat ini, Cuhanbu cepat menusukan sabuk emasnya. Akan tetapi sabuk itu dapat ditangkap dan dilibat oleh lengan baju kiri itu yang hidup seperti seekor ular yang membelit, tidak mungkin dapat ditarik kembali dan otomatis gerakan sabuk itu pun terhenti. Cuhanbu terkejut dan menjadi nekat, menghantamkan tangan kirinya. Akan tetapi inilah kekeliruannya, karena pada saat itu naga sakti gulung pasir sedang mempergunakan ilmu sin leong hok te dan kekuatan mukjijat memasuki tubuhnya, maka begitu pendekar ini menangkis dengan tangan kanannya, dua tangan bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Cuhanbu terlempar sampai beberapa meter jauhnya dan sabuk emas itu patah menjadi dua, yang sepotong masih dipegang dan yang sepotong lagi berada dalam libatan lengan baju naga sakti gulung pasir. Cuhanbu bangkit berdiri, mukanya pucat sekali, napasnya terengah-engah dan jelas dia menderita luka dalam yang hebat. Sejenak dia terbelalak memandang kepada kau kok cu, kemudian mengerahkan tangannya hendak memukulkan sepotong sabuk emas itu ke arah kepalanya sendiri. Nguut, terangkuk. Sepotong sabuk emas itu terpental dan terlepas dari pegangan, disambar potongan sabuk emas yang meluncur dari lengan baju kau kok cu yang menyambitkannya ketika melihat bekas lawan itu hendak membunuh diri. Hanya kaum pengecut sajalah yang tidak berani menghadapi kekalahan dalam hidup terdengar suara kau kok cu berkata, suara yang menggetar dan mengandung penuh kekuatan, sedemikian dasyatnya sehingga seluruh benda di sekitar tempat itu pun ikut tergetar. Cuhan but terkejut, memandang ke bekas lawannya dan menarik napas panjang, lalu jatuh terduduk, bersilah dan memejamkan matanya. Kau kok cu membiarkan saja dia demikian itu seketika lamanya, oleh karena dia maklum bahwa kalau tidak cepat-cepat majikan lembah itu mengumpulkan hawa murni, dia tentu takkan dapat tertolong lagi. Cu pekin lari menghampiri ayahnya, akan tetapi sebelum dia menyentuh ayahnya dia dicegah oleh cu sengmu yang memegang lengan gadis itu. Cu pekin memandang ayahnya dengan air mati menetes di kedua pipinya. Suasana amat menyedihkan dan mengharukan hati keluarga kau kok cu. Mereka ini tahu bahwa dengan berhasilnya mereka melaksanakan perintah kaisar, mereka pun berarti menghancurkan kebahagiaan keluarga cu ini. Mereka merasa menyesal sekali, akan tetapi apa yang sudah terjadi tidak dapat diperbaiki kembali. Mereka bertiga memandang ke arah cu hon bu, seperti yang dilakukan oleh cu sengmu dan pekin, dan mereka menanti. Tak lama kemudian, pernapasan yang tadinya memburu itu menjadi semakin tenang dan akhirnya terdengar cu hon bu menarik napas panjang, lalu membuka matanya dan pertama kali dia menggerakkan mata, dia memandang ke arah kau kok cu. Terima kasih, naga sakti gulun pasir, bukan karena engkau telah menyelamatkan aku, melainkan karena engkau telah mengingatkan aku yang hampir menjadi pengecut. Engkau benar, dan aku tidak akan takut menghadapi kegagalan. Kami telah kalah. Nah, dengarlah. Pedang itu berada pada muridku yang bernama Simhangbu. Dialah yang berhak mewarisi pedang itu bersama ilmunya. Dan sekarang, dialah yang berhak atas pedang itu, bukan kami. Kau Chinleong merasa kecewa karena tadinya dia mengharapkan bahwa kemenangan itu akan membuat keluarga ini menyerahkan pedang pusaka itu kembali. Dan di mana adanya Simhangbu itu, Longhyong? Cuhanbu tersenyum pahit. Goan SWE, engkau boleh menangkapku, membunuhku, akan tetapi jangan harap akan dapat memaksa kami menjadi pengkhianat-pengkhianat yang mengkhianati dia yang menjadi muridku dan pewaris pedang pusaka kami. Cu Sengbu dan Cu Pek In juga menentang pandang matu dengan sikap menantang. Kau kok cuma lumbahwa tiada gunanya memaksa karena orang-orang gagah seperti ini tentu akan lebih suka menyerahkan nyawa daripada harus mengkhianati orang sendiri. Satu pertanyaan lagi, Saudara Cu Hanbu. Perlukah aku menggeledah di lembah ini untuk mencari Simhangbu? Cu Hanbu memandang dengan sinar matu, tajam. Percuma, dia tidak berada di sini. Biar aku akan mencarinya di sini, ayah, kata Chinleong, tetapi ayahnya mencegah. Tidak perlu, Chinleong. Saudara Cu Hanbu sudah mengatakan bahwa dia tidak ada di lembah ini. Dia sudah mengatakan sejujurnya dan aku yakin dia mempunyai cukup kehormatan untuk tidak membohongi kita. Mari kita pergi, kita akan mencari sendiri Sinhangbu setelah berkata demikian. Kau kok cu menjurah ke arah mereka dan berkata, Perkenankan kami pergi dari sini, Saudara Cu, dan maafkan semua perbuatan kami. Kau kok cu bersama anak istrinya hendak membalikan tubuh, Akan tetapi Cu Hanbu bangkit dan berkata dengan suara parau, Kau kok cu pendekar itu bersama istri dan putranya berhenti dan membalikan tubuh, Memandang dengan alis berkerut. Dengarlah. Hari ini kami keluarga Cu kalah olehmu, Akan tetapi ingat, murid kami Sinhangbu yang kelak akan membuktikan bahwa kami tidak kalah olehmu, Dan pedang kuai lyong kokiam, pedang pusaka kami itu yang akan mengalahkanmu. Nah, mulai sekarang, aku dan adikku akan mengasingkan diri sesuai dengan janji, Menjadi huasyo dan bertapa di tempat sunyi. Biarlah murid kami itu yang kelak membalaskan kami. Petin, antarkan tamu sampai menyeberang. Dengan muka pucat dan mata basah air mata, Cu pekin memandang dengan mata penuh kebencian kepada keluarga kau, Lalu berkata, Mari dia pun lalu berjalan dengan tubuh ditegakan, Menuju ke arah jurang penyeberangan. Kau kok cu dan anak istrinya mengikutinya karena mereka maklum bahwa Kalau pihak tuan rumah menghendaki, Sukar bagi mereka untuk dapat keluar dari lembah itu tanpa bahaya. Andai kata dirusak saja jembatan tambang itu, Berarti mereka tidak tahu bagaimana harus keluar dari lembah yang terasing dari dunia luar Dan hanya dihubungkan dengan dunia luar melalui jembatan tambang itu saja. Tanpa mengeluarkan kata-kata, Kemudian petin memberi isyarat kepada para penjaga. Jembatan tambang diangkat naik, Gadis itu pun meloncat ke atas jembatan tambang itu diikuti oleh tiga orang tamunya. Setelah mereka semua tiba di seberang, Gadis itu lalu berkata dengan sikap kaku, Selamat jalan. Kau cin leong merasa kasihan. Selamat tinggal, nona, dan maafkan kami. Akan tetapi gadis itu telah meloncat kembali ke atas jembatan tambang dan berlari cepat, Kembali menuju ke lembah. Kau kok cu lalu menarik napas panjang. Sungguh sayang, cin leong, Kita sudah menanam bibit kebencian di dalam hati keluarga yang demikian gagahnya. Kita berada dalam tugas, Ayah, bukan urusan pribadi, Kata cin leong tenang. Benar. Kalau mereka itu benar-benar orang gagah tentu menyadari hal itu. Urusan ini urusan tugas perintah, Bukan urusan pribadi, Akan tetapi kalau mereka menganggap sebagai permusuhan perorangan dan mendendam kepada kita, Adalah karena ketololan mereka sendiri, Kata wan ceng yang wataknya masih belum berubah, Yaitu keras dan berani. Kau kok cu menarik napas panjang. Dia tidak dapat menyangkal kebenaran ucapan istrinya dan putranya, Betapapun juga, Dia tahu bahwa bagi sebuah keluarga yang hebat seperti keluarga cu itu, Nama merupakan hal yang amat penting dan sekarang mereka itu kehilangan nama, Oleh karena itu sudah pasti mereka merasa sakit hati. Pendekar ini masih mendengar ancaman cuhon bu Dan dia sudah menganggap nama sing hang bu sebagai nama yang mungkin kelak akan menimbulkan kesukaran baginya dan keturunannya. Agaknya wan ceng dapat membaca kekhawatirannya di wajah suaminya, Makan nyonya ini berkata dengan gagah, Bekerja tidak boleh kepalang tangguh. Barusan kita telah mengalahkan keluarga itu, Dan kini, bagaimanapun juga kita harus bisa mendapatkan orang yang bernama sing hang bun itu Dan merampas pedang pusaka istana sebelum urusan menjadi berlarut-larut. Kau cin leong mengangguk. Ucapan ibu benar sekali, Dan saya kira murid mereka itu tentu tidak berada jauh dari lembah ini. Demikianlah, Tiga orang itu lalu mulai mencari jejak sing hang bu, Akan tetapi karena mereka belum pernah melihat wajah pemuda yang bernama sing hang bu itu, Tentu saja tidak mudah bagi mereka. Apalagi, Seperti kita ketahui, Pemuda itu menyembunyikan diri dalam sebuah gua varahasiah Untuk melatih ilmu pedang kuai leong kiam sut sampai sempurna. Dan karena selama beberapa hari mereka menyelidiki tempat-tempat sekitar lembah itu, Maka mereka melihat munculnya ye uh ha wei dan chu kang bu yang baru kembali dari perjalanan mereka mengunjungi sai chu kai ong. Tiga orang itu bersembunyi, Kemudian membayangi ye uh ha wei dan chu kang bu. Dia, Bukankah dia itu ang syo chia, Murid dari Heksin To Wong Ceng Ceng atau Wan Ceng berbisik kepada suaminya. Kao Kok Cung mengangguk. Kini dia pun ingat, Itulah gadis yang dulu pernah membantu mendiang ayahnya, Yaitu General Kao Liang ketika ayahnya itu ditawan pangeran Nepal di sebuah brenteng yang amat kuat. Gadis liar yang banyak akalnya dan yang pada dasarnya mempunyai watak yang gagah perkasa dan baik, Seperti yang telah dibuktikannya ketika membantu ayahnya itu. Dan pria itu, Mungkinkah dia simhang bu bisik cin leong dengan jantung berdebar penuh harapan? Pria itu nampak gagah perkasa, Tinggi besar seperti raksasa dan memang pantaslah kalau menjadi murid keluarga chu yang berilmu tinggi, Walaupun raksasa ini agaknya sudah terlalu tua untuk menjadi murid mereka. Hem, mungkin saja. Lihat, mereka menuju ke jurang pemisah lembah, bisik Rao Kok Cung. Sebaiknya kita bertanya secara terus terang saja. Hei, tunggu duluan Ceng berseru dan meloncat keluar, diikuti suaminya dan putranya. Ye U H W I dan Cuk Ceng Bu yang sedang berjalan dengan asik dan mesranya, Sambil bergan dengan tangan dan bercakap-cakap diseling senyum mesra, Terkejut sekali dan cepat mereka saling melepaskan tangan dan membalikan tubuh memandang kepada tiga orang yang muncul secara tiba-tiba itu. Seorang pendekar seperti sinagagun pasir tentu saja sukar dapat dilupakan orang, Terutama sekali karena lengannya tinggal sebelah itu. Demikian pula dengan Ye U H W I, Begitu melihat pendekar ini, Dia terkejut sekali dan teringat, Apalagi setelah dia melihat Wan Ceng, Maka dengan gagap saking kaget dan juga gembiranya dia lantas berseru, Bukankah, bukankah saya berhadapan dengan naga sakti gun pasir, Kau Kok Cuk Tai Hiap bersama istri? Ucapan kekasihnya ini membuat Cuk Ceng Bu juga terkejut bukan main. Pernah dia mendengar nama besar seperti nama tokoh dalam dongeng ini, Dan kekasihnya pernah pula bercerita tentang pertemuan kekasihnya dengan pendekar sakti dan istrinya ini ketika kekasihnya membantu mendiang Jenderal Kau Liang, Ayah dari pendekar sakti ini. Ingatanmu kuat sekali, Nona. Benar, aku adalah Kau Kok Cuk dan ini adalah istri dan putera kami. Hem, engkau tentu Ang Sio Chia, Bukan Wan Ceng berkata sambil memandang tajam wajah gadis itu, Akan tetapi lalu dia memandang wajah Cuk Ceng Bu sambil bertanya penuh curiga, Dan siapakah dia ini? Ang Sio Chia atau YUHWI tertawa mendengar disebut nama julukannya yang sudah lama sekali tidak pernah didengarnya, Yang hampir dilupakannya itu. Ah, bidi yang gagah perkasa, saya tidak berjuluk Ang Sio Chia lagi. Lihat, pakaian saya tidak merah, bukan? Dan dia ini adalah, wajahnya berubah dan dia tidak melanjutkan kata tunangan itu. Komab bernama Cuk Ceng Bu. Ah, Chin Leong berseru, kecewa. Apakah masih saudara dengan sahabat-sahabat Cuhan Bu dan Cuseng Bu? Tanya Kau Kok Cuk. Cuk Ceng Bu yang sudah lama mengagumi nama besar Naga Sakti Gun Pasir sudah cepat menjual dengan hormat dan menjawab, Mereka itu adalah kakak-kakak saya dan saya merasa terhormat sekali dapat bertemu dengan Kau Tai Hiap Yang nama besarnya sudah lama saya dengar dari, tunangan saya ini. Mendengar bahwa laki-laki gagah perkasa dan bertubuh raksasa ini adalah adik dari keluarga Cuk yang merahasiakan di mana adanya Sim Hang Bu yang membawa pedang pusaka itu, Wan Ceng yang cerdik cepat bertanya, Saudara Cuk Ceng Bu, dapatkan engkau memberitahu kami di mana adanya Sim Hang Bu? Sim Hang Bu, Keng Bu dan YUHWI berkata heran, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Mereka tidak tahu mengapa keluarga ini bertanya tentang murid itu, dan mereka meragu apakah mereka boleh memberitahukan kepada orang lain karena pemuda itu sedang menyembunyikan dirinya untuk menggembleng diri dan melatih ilmu pedang sampai sempurna. Bukankah Sim Hang Bu mempunyai tugas yang amat berat, yaitu kelak dialah yang harus mengangkat kembali nama keluarga lembah, dan menandingi, atau kalau mungkin mengalahkan suling emas. Selagi mereka meragu, terdengar suara nyaring di belakang mereka. Paman, jangan beritahukan. Ayah dan Paman Seng Bu telah terluka oleh mereka dan sedang menanti kedatangan Paman. Kiranya yang bicara itu adalah Cupet In yang memandang ke arah keluarga kau itu dan dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka ingin merampas pedang pusaka kita, dan kalau mereka tahu di mana adanya dia, tentu akan dirampasnya pedang itu. Cukeng Bu memandang dengan metel, terbelalat, sedangkan YUHWI memandang pendekar sakti dan istrinya itu dengan wajah terheran-heran. Bagaimana jiwi dapat melakukan hal seperti itu? Aku, aku tidak percaya. Kau keku menarik napas panjang. Kami adalah utusan kaisar yang ingin supaya pedang pusaka yang dicuri dari gudang pusaka istana itu dikembalikan. Mengertilah kini YUHWI dan dia pun menjadi serba salah. Akan tetapi Ceng Bu sudah menarik tangannya. Mari, HWI Moe, kita menengok kedua kakak kita yang terluka, dan mereka bertiga lalu lari ke arah jurang, menyeberangi jurang melalui jembatan tambang, meninggalkan tiga orang keluarga kau yang hanya dapat memandang saja. Agaknya tak mungkin dapat diharapkan dapat menemukan Sim Hang Bu itu melalui mereka, dan harus dicari lebih jauh lagi kata pendekar itu yang lalu mengajak anak istrinya untuk meninggalkan lembah. Akan tetapi mereka mencari terlalu jauh. Tak lama sesudah Cuk Kang Bu dan YUHWI kembali ke lembah, dengan hati-hati sekali Cuk Kang Bu lalu meninggalkan lembah untuk pergi ke goa tempat persembunyian Sim Hang Bu dan dia mengajak pemuda itu untuk pergi ke lembah. Keluarga Cuk Berduka Cita, bukan hanya karena Cuk Han Bu dan Cuk Seng Bu kalah bertanding dan terluka parah, akan tetapi juga karena keputusan dua orang tokoh itu untuk selanjutnya mencukur gundul kepala mereka dan hidup sebagai pertapa yang mengasingkan diri. Sebelum kami berdua mencukur rambut dan kemudian meninggalkan tempat ini untuk mengasingkan diri sebagai pendeta, Aku ingin terlebih dahulu menunaikan kewajibanku meresmikan pernikahan kalian, Kang Bu dan YUHWI. Keadaan kita sedang prihatin, oleh karena itu maafkanlah saudara tuamu ini bahwa terpaksa pernikahan kalian tidak diramaikan, cukup disaksikan oleh para pembantu murid kita di lembah dan dilakukan upacara sembah yang kepada leluar kita. Sesudah itu, kalian berdualah yang kami serahi untuk mengurus lembah ini. Akan tetapi kalau kalian menghendaki untuk tinggal di tempat lain, terserah, asalkan semua anak buah dibubarkan lebih dulu dan jembatan yang menghubungkan lembah ini keluar dimusnahkan. Dan aku titip Pek In kepada kalian, Cuk Han Bu berhenti sebentar dan menarik napas panjang untuk menekan hatinya yang terharu melihat Pek In menangis terisak-isak. Dan engkau, Sim Hang Bu. Engkau adalah murid kami, juga pewaris pedang pusaka keluarga Chu. Bahkan engkau satu-satunya pewaris ilmu pedang Ko Al-Yong Kiam Sud. Engkau sekarang menjadi buronan pemerintah, karena Kaisar telah mengiring utusan untuk merampas pedang pusaka. Bersumpahlah bahwa engkau akan mempertahankan pedang pusaka kami itu, demi menjunjung nama keluarga kami. Teo Chu bersumpah, Su Hu, kata Hang Bu dengan suara tegas. Dengan taruhan nyawa, Teo Chu akan mempertahankan pedang ini. Bagus, hatiku lega mendengar itu. Dan engkau mempunyai tugas yang amat berat, Hang Bu. Selain mempertahankan pedang, juga untuk membela nama baik keluarga Chu dan lembah suling emas yang terpaksa kita ubah menjadi lembah naga siluman ini. Kelak engkau harus membuktikan bahwa Ko Al-Yong Kiam, pedang naga siluman, tidak kalah terhadap Kim Xiao, suling emas. Karilah Kam Hang dan ajaklah dia bertanding untuk membuktikan siapa yang lebih unggul antara kalian, dengan demikian harapan kami selama ini tidak akan sia-sia. Tentu saja Hang Bu sudah pernah mendengarkan hal ini, hal yang sungguh membuat hatinya tidak enak. Dia amat kagum dan suka kepada Kam Hang, dan kenyataan bahwa dia kelak harus berhadapan dengan pendekar itu sebagai musuh, sungguh membuat hatinya tidak enak. Apalagi kalau dia teringat kepada Chi Sian yang menjadi semuai dari pendekar besar itu. Akan tetapi, dia maklum bahwa dia tidak dapat menolak permintaan suhunya ini. Baik, suhu. Pesan suhu ini pasti akan teo Chu penuhi. Masih ada lagi, muridku. Engkau melihat sendiri betapa suhu-suhumu telah terluka dan terpaksa menjadi hwasyo karena dikalahkan oleh keluarga naga sakti gulun pasir. Aku yakin bahwa jika engkau sudah menyempurnakan latihan-latihanmu, engkau akan mampu mengalahkan dia. Maka aku menghendaki agar kelak engkau mencari naga sakti gulun pasir. Atas nama kami, balaslah kekalahan kami untuk mempertahankan kehormatan nama keluarga Chu. Sebenarnya, dilubuk hatinya, Sim Hang Bu tidak setuju dengan sikap suhunya. Suhu dan susoknya ini kalah oleh naga sakti gulun pasir bukan karena urusan pribadi seperti yang mereka ceritakan kepadanya tadi. Keluarga kau itu datang sebagai utusan kaisar dan kalau dalam pertandingan perebutan pedang itu keluarga Chu kalah, hal itu sudah wajar karena dalam setiap pertandingan tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Pula, apa jeleknya kalah oleh naga sakti gulun pasir yang namanya dipuja-puja seperti tokoh dewa dalam dungeng? Tetapi dia tahu, suhu dan keluarga suhunya memang amat keras kepala, tidak dapat menerima kekalahan karena terlalu lama terbiasa dengan anggapan bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang tidak pernah terkalahkan, keluarga yang menyimpan rahasia ilmu-ilmu dasyat, dan nenek moyang mereka yang menciptakan benda-benda pusaka seperti suling emas dan pedang menaga seluman. Suhan Bu melihat keraguan muridnya dan diam-diam dia merasa agak malu juga. Dia agaknya dapat membaca apa yang menjadi keraguan hati muridnya, Maka dia berkata lagi, Hang Bu, ketahuilah bahwa kami tidak memiliki dendam sakit hati pribadi terhadap naga sakti gulun pasir. Pertentangan antara mereka dan kami hanya kebetulan saja karena puteranya menjadi jenderal dan utusan kaisar. Akan tetapi, jika engka sebagai murid dan pewaris keluarga kami tidak memperlihatkan bahwa kita tidak kalah oleh mereka, Tentu dunia Kang Hoa akan menganggap bahwa nama keluarga Chu adalah nama kosong belaka. Baiklah, Teo Chu mengerti apa yang Suho maksudkan, Akhirnya Hang Bu menjawab dan diam-diam dia mengeluh dalam hatinya karena selain diakini karena pedang itu telah menjadi buronan pemerintah, Juga dia sudah terlanjur berjanji akan menghadapi dua orang pendekar yang paling sakti di dunia ini. Ada satu hal lagi, muridku. Yaitu mengenai diri sumoimu, Pek In. Telah kupikirkan dalam-dalam hal ini untuk waktu lama sekali. Aku akan merasa berbahagia sekali kalau kelak Pek In dapat menjadi istrimu, Hang Bu. Tentu saja Pek In menjadi malu dan menundukan mukanya yang berubah merah sekali dan jantungnya berdebar-debar tegang. Sebaliknya, wajah Hang Bu menjadi pucat, kemudian merah. Tak disangkanya gurunya akan membicarakan hal itu secara terbuka. Dia tahu betul bahwa sumoimu jatuh cinta kepadanya, Dan dia pun sudah dapat menduga dari sikap Suhunya bahwa Suhunya juga setuju untuk mengambil dirinya sebagai mentu. Akan tetapi dia sendiri menyayang Pek In hanya sebagai murid Suhunya. Tanpa disengajanya, tiba-tiba saja wajah Cisian terbayang di depan matanya. Suhu, tentang hal ini, Teo Chu, Teo Chu sama sekali masih belum berpikir soal, soal perjodohan. Cuhan Bu menarik napas panjang. Hang Bu, ku katakan tadi bahwa aku akan merasa berbahagia kalau kelak engkau dapat berjodoh dengan Pek In. Tentu saja aku sama sekali tidak memaksamu. Urusan perjodohan adalah urusan dua orang dan terserah kepada kalian, Aku tadi hanya mengatakan akan berbahagia kalau kalian berjodoh. Sampai disini, Cuhan Bu memberi syarat membubarkan pertemuan itu oleh karena kesehatannya belum pulih benar Dan terlalu banyak bicara mendatangkan rasa nyeri di dadanya. Demikianlah, pernikahan antara YUHWI dan Chu Kang Bu dilangsungkan dengan sangat sederhana, Dengan pesta antara keluarga dan anak buah lembah itu tanpa dihadiri oleh seorang pun dari luar lembah, Serta disaksikan arwah nenek moyang mereka yang mereka semibah yang i. Dan pada keesokan harinya, Sim Hang Bu harus meninggalkan lembah, Membawa bekal lemas dan peak secukupnya dan menyembunyikan pedang pusaka itu di balik jubahnya. Dua orang gurunya, Cuhan Bu dan Chu Seng Bu sendiri yang mengantarnya sampai keluar dari lembah. Kemudian, beberapa hari sesudah itu, Cuhan Bu dan Chu Seng Bu pergi menuju ke sebuah kuliah yang berada di puncak sebuah bukit dekat lembah, Lalu disaksikan oleh para hwasyo mereka menggunduli rambut, Menjadi hwasyo lalu melakukan perjalanan untuk mengasingkan diri mereka, Sesuai dengan janji mereka terhadap si naga sakti gun pasir. YUHWI dan Chu Kang Bu kini menjadi majikan lembah. Akan tetapi baru sebulan setelah menikah, Mereka telah ditimpa suatu peristiwa yang membingungkan hati mereka, Yaitu lenyapnya Chu Peci dari lembah. Di dalam kamar gadis itu mereka menemukan sehelai surat yang mengabarkan mereka bahwa gadis itu hendak pergi menyusul dan mencari Sim Hang Bu Dan minta agar paman dan bibinya tidak mencarinya. Chu Kang Bu menjadi bingung sekali. Dia yang diserahi untuk mengurus Petin oleh kakaknya, Akan tetapi bagaimana dia dapat memaksa gadis itu untuk kembali? Setelah berunding dengan istrinya, Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tinggal diam saja sambil menyimpan surat itu. Petin jatuh cinta dan merasa ditinggalkan Hang Bu, Maka dicari pun tidak akan ada gunanya, Demikian YUHWI berkata. Dia sudah dewasa dan memiliki ilmu kepandayan cukup, Maka perlu apa khawatir? Biarlah dia merantau memperluas pengetahuannya. Keputusan hati seorang gadis yang jatuh cinta tidak mungkin dirubah lagi dan percuma saja kalau kau cari dia juga. Demikianlah, Chu Kang Bu tidak pergi mencari Petin karena dia dapat mengerti akan kebenaran kata-kata istrinya. Andai kata dicari dan dapat dia temukan, Apakah dia akan menggunakan kekerasan memaksa Petin tinggal di lembah? Tidak mungkin. Dia tahu bahwa keponakannya itu bukan hanya suka memakai pakaian pria, Akan tetapi juga mempunyai kekerasan hati, kadang-kadang melebih pria. Suhu. Kakek itu membuka matanya dan memandang dengan sinar matahari sayu. Kakek itu kurus sekali dan mukanya pucat, Tanda bahwa selain jarang makan, juga kakek ini kurang memperoleh sinar matahari. Memang sudah lama Sai Chu Kai Ong, Kakek yang pernah menjadi Raja Pengemis dan menjadi tokoh kengow yang disegani ini, Mengasingkan diri di sebuah kamar di gedung besar seperti istana kuno itu, Di puncak bukit nelayan, seorang diri saja. Hidupnya terasa hampa setelah dia bertemu dengan cucunya, Ye UHAW yang telah memilih suami lain. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain menanti kematian. Hidup ini baginya banyak dukanya daripada sukanya, Banyak kecewanya daripada puasnya. Kekecewaannya yang terbesar adalah karena dia merasa bahwa dia adalah seorang yang tidak berbakti, Seorang yang tidak dapat memenuhi kehendak mendiang ayahnya, Mendiang nenek moyangnya. Dia telah gagal menjodohkan keturunan kam dengan keturunan Ye U, Dan ini baginya merupakan pukulan berat. Merasa bahwa dirinya Put Hau, tidak berbakti, seorang yang murtad. Kata kebaktian masih selalu didengungkan orang, Bahkan dianggap sebagai suatu sila kehidupan manusia beradab yang amat penting. Kebaktian dianggap sebagai ukuran kebudayaan, kesusilaan, bahkan kebaikan seseorang. Bagi kebanyakan orang tua, Kata Hau atau Bakti sering dijadikan semacam pegangan atau senjata untuk menyerang anak-anaknya. Kalau anak-anak itu tidak menyenangkan hatinya, Dan anak-anak itu, karena takut dianggap tidak berbakti atau murtad, Maka mereka itu memaksa diri untuk melakukan apa-apa yang dianggap Hau, Bakti, terhadap orang tua. Berbakti adalah suatu sikap yang dipaksakan. Betapa tidak, dibalik kebaktian ini jelas terkandung pamrih. Jika orang ingin berbakti, Jelas bahwa dia berpamrih untuk menjadi anak baik dan tentu karena anak yang berbakti itu mendapat berkah, Banyak rejekinya, terhormat, terpandang dan sebagainya. Apakah artinya sikap berbakti kalau di dalam hati nuraninya tidak ada cinta kasih? Kalau kita mempunyai sinar cinta kasih dalam batin kita, Terhadap orang lain pun kita berhati penuh kasih, Penuh ibadah, apalagi terhadap payah bunda sendiri. Di mana ada kasih, Maka kata berbakti itu tidak ada lagi karena dalam setiap perbuatannya terhadap orang tua, Tentu penuh dengan kasih sayang yang tanpa pamrih. Berbakti karena tahu bahwa berbakti itu baik dan sebagainya hanya melahirkan sikap palsu dan dibuat-buat, Melahirkan perbuatan dan ucapan yang tidak sama dengan isi hatinya. Hanya karena ingin berbakti, Maka terjadilah kenyataan betapa mulut tersenyum berkata-kata halus sungguhpun di dalam hati memaki-maki. Pada lahirnya memberi ini dan itu padahal di dalam hatinya tidak rela. Hal ini dapat kita lihat pada diri kita sendiri, Pada kanan-kiri kita, Melihat kehidupan seperti apa adanya, Menelanjanginya dan tidak tertipu oleh kulitnya belaka. Akan tetapi, Kalau batin kita penuh cinta kasih, Maka tidak akan ada caci maki di dalam hati, Tidak ada rela atau tidak rela. Yang ada hanyalah kasih sayang saja. Betapa kita manusia di dunia ini sudah kehilangan api cinta kasih. Kita mengorek-orek abunya dan mengejar-ngejar asapnya belaka. Kita rindu akan cinta kasih, Ingin semua manusia di dunia ini, Ingin seluruh isi maya pada ini, Ingin para dewata, malaikat dan Tuhan, Mencinta kita. Kita haus akan cinta kasih karena di dalam diri kita kehilangan cinta kasih itu. Kita mencari-cari dan mengejar-ngejar melalui kebaktian, Kewajiban, Menjadi orang baik, Memuja-muja dan sebagainya lagi. Akan tetapi yang kita kejar-kejar itu hanyalah asapnya. Cinta kasih tak mungkin dikejar-kejar, Tak mungkin dapat diusahakan supaya ada, Tak mungkin dapat dikuasai dan diikat, Tak mungkin dapat dilatih seperti pengetahuan mati. Cinta kasih datang dengan sendirinya kalau batin kita terbuka, Peka dan kosong, Dalam arti kata bersih daripada segala keinginan dan perasaan si aku, Yaitu keinginan untuk senang dan perasaan-perasaan iri, Benci, Marah, Takut dan sebagainya. Kita tidak mungkin memiliki batin yang peka dan terbuka, Kalau masih ada kotoran-kotoran dari si aku, Yaitu pikiran yang selalu menjangkau, Mencari-cari, Mengejar dan menginginkan segala sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri, Lahir maupun batin. Barulah kalau batin kita sudah penuh dengan sinar cinta kasih, Segala perbuatan kita adalah benar, Tidak pura-pura, Tidak palsu, Tanpa pamrih, Wajar dan bersih seperti keadaan anak kecil yang belum dikuasai oleh akunya. Ada yang berkata, Tidak mungkin itu. Nah, Siapakah yang berkata demikian itu? Marilah kita lihat baik-baik. Bukankah yang berkata itu adalah seng aku yang ingin baik? Ingin dipenuhi cinta kasih, Lalu melihat bahwa dia tidak mungkin hidup tanpa segalanya yang dianggapnya menyenangkan itu? Kita dapat mengamati ulah tingkah si aku ini setiap saat dalam diri kita sendiri, Dan ini merupakan langkah pertama ke arah kebijaksanaan. Suhu Kam Hong berkata lagi ketika melihat betapa kakek itu memandangnya seperti orang sedang mimpi, Seolah-olah tidak mengenalnya lagi. Suhu, Dan bersikap dan bersikap gagah penuh semangat itu yang menghadapi dunia dengan hati ringan, Kini kelihatan demikian tua dan lemah seperti orang kehilangan semangat. Dan nona ini siapa? Teo Chu adalah Bu Chi Sian, Lo Chi Am Pua, Jawab Chi Sian yang tadi masuk bersama Kam Hong. Mendengar suara darah yang demikian nyaring dan bersih, Syai Chu Kai Ong membuka matanya lebih lebar. Kalau saja Ye U H W I yang berlutut di samping Kam Hong itu, Pikirnya, Suhu, Dia ini adalah Sumoi Teo Chu, Kita sama-sama mempelajari ilmu sejati dari suling emas, Kata Kam Hong. Syai Chu Kai Ong terbelalak. Apa? Apa maksudmu? Apakah itu ilmu sejati dari suling emas? Bukankah engkau keturunan langsung dari suling emas, Keluarga Kam? Dengan sabar Kam Hong lalu menceritakan semua pengalamannya di pegunungan Himalaya, Betapa dia bertemu dengan Chi Sian dan mereka berdua tanpa disengaja telah bertemu dengan jenazah kuno dari tokoh yang membuat suling emas, Dan betapa dari jenazah itu mereka berdua menemukan ilmu sejati dari pencipta suling emas sehingga mereka menjadi kakak beradik seperguruan. Kemudian, dengan hati-hati sekali Kam Hong lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Ye U H W I di lembah suling emas. Kakek itu menarik napas panjang. Aku sudah tahu, Si Au Hong, Ye U H W I telah datang ke sini bersama tunangannya. Chi Kang Bu. Benar, dan memang harus diakui bahwa pilihannya itu tidak keliru, Akan tetapi tetap saja hatiku penuh kekecewaan bahwa ikatan perjodohan itu putus. Harap Suhu suka tenangkan diri. Urusan jodoh tidak dapat dipaksakan, Suhu. Dan bukankah kata orang bahwa jodoh berada di tangan Tuhan? Anggap saja bahwa tidak ada jodoh antara Te Ocu dan Ye U H W I dan hal itu tidak perlu dijadikan penyesalan benar. Saya cukai ong tersenyum pahit. Ah, engkau tidak tahu betapa hal itu menjadi idaman nenek moyang kami sejak dahulu, Akan tetapi sudahlah. Yang sudah terjadi tidak mungkin diubah lagi. Siow Hong, sekarang, kemana engkau hendak pergi? Ketahuilah bahwa Sin Siow Senjin telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, Di tempat pertapaannya, di puncak tak berapa jauh dari sini. Aku sendiri yang telah mengurus pemakamannya, di puncak itu juga. Kam Hong menarik napas panjang. Berita ini tidak mengejutkan hatinya sebab memang kakek itu sudah tua sekali. Akan tetapi sedikit banyak dia pun merasa terharu. Kakek itu bersusah payah merahasiakan keturunan Kam, Kemudian mendidiknya sebagai guru kedua sesudah Sai Chu Kai Ong, Dengan penuh kasih sayang. Te Ocu akan bersembah yang kemakam beliau, Kemudian Te Ocu berdua sumoy akan pergi ke daerah Sin Kiang. Hem, engkau baru saja tiba dari pegunungan Himalaya dan kini hendak pergi ke daerah Sin Kiang. Ada keperluan apakah di tempat liar itu? Te Ocu hendak mengantar sumoy mencari sarang gerombolan He Imo. Ah bekas raja pengemis itu nampak terkejut bukan main. He Imo, sungguh berbahaya sekali. Mau apa kalian hendak kesana? Lo Chiam Pual, ibu Te Ocu tewas karena penyakit yang diderita setelah ibu bertentangan dengan He Imo, Jawab Chi Sian. Hem, jadi urusan balas dendam? Ya kakek itu bertanya, Nada suaranya seperti orang kesal dan memang sesungguhnya dia merasa bosan karena sebagian besar daripada hidupnya dia hanya menghadapi soal balas dendam saja di dalam dunia Kang Ou dan dia merasa muak dengan hal itu. Bukan itu saja yang terutama, Lo Chiam Pual. Te Ocu berpendapat bahwa jika gerombolan liar dan jahat macam He Imo tak dibasmi, maka lebih banyak orang lagi, orang-orang tidak berdosa, akan menjadi korban mereka. Dahulu ibu pernah gagal, biarlah sekarang Te Ocu sebagai anaknya melanjutkan usaha yang mulia itu, membersihkan dunia dari gerombolan jahat. Dan Kang Su Heng sudah sanggup untuk membantu Te Ocu. Saya cukai Ong menarik napas panjang. Yah, kalian masih muda dan bersemangat besar. Akan tetapi, Si O Heng, yakin benarkah engkau dan sumoimu ini bahwa kalian akan mampu menghadapi He Imo? Ingat, entah sudah berapa banyaknya pendekar-pendekar yang tewas di tangan mereka sehingga sampai kini pun tidak ada lagi yang berani mencoba-coba menentangnya. Tentu saja sebelum melihat kekuatan mereka, Te Ocu tidak yakin, Su Hu. Betapapun juga, untuk menentang kejahatan dan membantu Sumoy, Te Ocu sanggup dan berani. Cisian, kalau mendiang ibumu pernah berani menentang He Imo, tentu engkau keturunan keluarga yang hebat. Siapakah nama ayahmu? Ditanya ayahnya, Cisian cemberut dan hatinya tidak senang. Siapa akan merasa senang mengaku Bu Seng Kin sebagai ayahnya kalau orang itu demikian gila wanita dan mempunyai istri yang tidak kepalang banyaknya? Dia malu berayah Bu Seng Kin. Melihat keraguan Sumoynya, Kam Hang lalu mewakilinya menjawab, Sumoy adalah puteri dari Bu Tai Hiap yang bernama Bu Seng Kin. Ahaha, pantas kalau begitu saya cukai ong berseru girang. Kiranya ayahmu adalah pendekar besar itu. Akan tetapi Cisian sama sekali tidak kelihatan girang atau bangga dan hal ini dianggap oleh kakek itu sebagai sikap rendah hati yang amat baik. Setelah bercakap-cakap selama setengah hari, dan dalam kesempatan mana Cisian memasakkan makanan yang enak-enak untuk saya cukai ong yang seakan-akan sudah memperoleh kembali kegembiraannya dalam pertemuan ini, mereka lalu mohon diri. Dan setelah mendapat keterangan di mana letak makam Sin Siau Seng Jin, Kam Hang bersama Cisian meninggalkan puncak bukit nelayan itu, diantar oleh Syai Cukai Ong sampai ke depan pintu dan kakek ini memandang ke arah dua orang muda itu sampai mereka lenyap dari pandangan mata. Syai Cukai Ong menarik napas panjang dan berkata lirih, jelas bahwa dia mencinta darah itu. Puteri Butai Hiap dan YUHWI berjodoh dengan penghuni lembah suling emas. Memang sayang sekali ikatan jodoh mereka itu putus, akan tetapi keduanya memperoleh pengganti yang sama sekali tidak mengecewakan. Semoga YUHWI hidup bahagia dengan suaminya dan Siau Hang hidup bahagia dengan gadis si ibu itu. Kam Hang melakukan upacara semilah yang sederhana di depan makam Sin Siau Seng Jin, diikuti juga oleh Cisian yang sudah mendengar penuturan suhengnya itu tentang diri kakek yang luar biasa itu. Mereka bermalam di makam itu semalam, dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka menuruni puncak dan mulailah mereka dengan perjalanan mereka menuju ke Sinkiang, daerah barat yang liar itu, untuk mencari hak imo, gerombolan penjahat yang dikabarkan amat ganas dan lihai sekali bagaikan segerombolan seluman. Perjalanan yang jauh, sukar dan berbahaya.